Halo selamat sore lor kembali lagi di channel paling waku kalau bukan mas darto klasik dimana videonya tidak ada yang menonton oke kita akan review GL kotak GL pro untuk yang baru ketemu dengan mas darto klasik jangan lupa tonton videonya sampai habis terus subrek kalau kalian suka kalau tidak suka ya tidak apa-apa langsung saja kita mulai review GL kotak mulai mulai yuk selamat menikmati 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 langsung saja mulai dari mana ya kita mulai dari atas dulu dari atas pakai spion dayton ya kemudian untuk holder nya pakai holder ninja original kemudian untuk gas spontannya juga pakai punya ninja ya SKR apa R apa coba kali aku S merke apa gas 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 yo ninja apa jenisnya original ninja ya kemudian disini jalurnya pakai Satria terus disini untuk masternya pakai rcb rcb Malaysia untuk setangnya pakai RGR original chrome disini juga untuk sensor kecepatan penanda punya kecepatan pakai punya fiction atau NVL selanjutnya Oh iya Mas saya saya pause pause sampai mana tadi Lur hey kameramen sampai mana men bro saya lihat kalau saya lalik aku lalik holder kiri ninja wes makanya bisa aku buat apusian gas spontan ninja master rcb wes speedo wes ini yang handle coupling juga rcb satu paket kemudian lampunya pese dalamnya isinya demaker 5,7 inch yang kardus putih dari yang lebih bagus karena dia ada pembuangannya itu ada pembuangan jendelannya lah jendelannya itu ada banyak jadi lebih awet terus juga lebih terang daripada yang merek merek ini loh jendelannya disini sendnya palu bracketnya masih bracket yang standar dan normal ya yang selongsong sekok seperti ini kita lanjut ke bawah oh iya ini selang remnya TDR ya kok selang rem ya iya selang rem aku bisa ngosok-ngosank selang remnya TDR terus GL ini kaki-ngosanknya pakai ninja RR jadi dia disini itu nah disini itu tidak ada dudukan sekoknya polos kosong kosong kayak timu ya kemudian kemudian biar NVL ini masuk nah ini ya dipotong buat dudukan kunci yang bawaan ninja dipotong loh jadi biar simple sepak bor sepak bornya itu pakai ninja RR ori cek ori tenang ori ada 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 berik kesel berlari-lari mau iklan kemudian untuk velgnya pakai TK ya ukurannya ini aja ini cok orangnya tulisannya mau bodoh ini nih orangnya 180 hajar ini kameramannya 160 velg TK 160 ini kayak riband tapi yang bagus tapi api cok telek TK yang ori api tenang itu aku baru lihat telek bagus maksudnya tampilannya bagus itu ini finishingnya bagus kelihatan basah itu lor basah cerat terus bannya kulan 90 per 80 merke aspira aspira sport tipu 90 per 80 ini juga jarangnya pakai kelihatannya bisa rekomendasi buat kalian harganya kayaknya nggak terlalu mahal ya standar lah cuma bagiannya lumayan bagus oh iya piringan disini pakai Yoshimura ukuran 300 mililiter eh 300 milimeter susu milimeter untuk kalibernya masih standar disini ada variasi selang untuk bagian depan sudah ya seperti inilah standar sudah rapi masuk gue ngapel cocok oke kita lanjut oke untuk mesinnya ini satu gelondang pakai tiker eh masuk tiker ap dia untuk tulisannya tiker apa tidak ada ini tiker ya lor ya jadi ini up up kan rasidu tuku mesin tiker segelondang sudah ditambahi pendingin oil cooler nah untuk oil coolernya biasanya kan dia jalurnya bawah semua ya jadi untuk mendinginkan oli bagian bawah tapi kalau yang di GL ini masuknya itu dari bawah keluarnya dari atas cerat lagi jadi fungsinya supaya nokonnya itu semakin basah jadi dimasukkan lubang sini kenapa disini karena disini ada apa namanya jalur oli yang untuk kenok kenlor jadi dibor sidik cerat nah ikinko nyembur masuk ke noken jadi noken lebih awet setelah nyemprot lebih kenceng ya seperti itu untuk coolernya ini pakai coolernya satria view nah rangka GL disini juga sudah dirubah kalau rangka GL itu pangkongnya tidak seperti ini ini sudah dirubah pakai tiger potong terus lubangnya digeser kalau enggak dipotong terus dinaikin dipotong lagi ya tang potong lanjut untuk karbunya disini pakai kehin suko 28 karbu kotak ada congornya jadi ya aku jadi agak mikir-mikir berarti montar ini uptenan bus ini NGK ya tutup bus ini standar terus klaksonnya denso lanjut untuk kenal pot pakai airspeed yang sudah ada boom oke fungsinya apa boom ya benona bentuk LCD lah oke disini untuk poster belakang pakai revocrom terus apa lagi co ini lampu kedip-kedip ini loh yang ini klip-klip api ya sudah chrome terus apa lagi lor arm apa co sampai yang saya arm pakai GL tapi sudah chrome sekok pakai Tigrepo original dan dibelakang juga pakai sen palu sebelah sini sama co disini paling ada tambahan sedikit keran pakai tigre nah disini ada filter bensin nah filter bensin itu buat duler-duler kalau menurut saya itu bukan efektif co satu hal yang perlu diperhitungkan dan lumayan penting karena apa kadang tanki untuk motor-motor lawas tanki kita apalagi yang gak ori itu gampang berkarat jadi supaya karatnya tidak masuk ke karbu kita perlu pakai filter bensin oke nah di filter bensin apalagi yang transparan seperti ini kita juga bisa memantau kondisi perairan motor kita eh surut atau masih banjir masih surut atau masih banjir terus disini juga ada lubang hawa dimasukin dimasukin napas mesin ya selang napas mesin terus ini disini ada sensor speed jadi video speedo jadi speed geometernya 100% fungsi aku sampai terharu jadi sensor speed disini pada gear ditambahkan gear lagi gear tambah gear ya gak gigi dari apa ini meski apa plastik meski kayaknya ori aku aku gak cerit jadi dipasang disini pakai sensor speed jadi berfungsi nah ini untuk tutup rantainya belum jadi ya masih dalam proses karena motor ini tak paksa aku sekentian bahan coba ya seperti itulah oh iya cek suara ya kalian biar gak penasaran oh lampunya lampunya kayak gini lampunya kayak gini klip 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 cerah eh starternya udah salah ini aku 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 udah dua salah salah paksa 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 oke said come here we'll come from the water we'll come from the water wow carbonated carbonated we'll be taking Cukup sekian video dari saya Kembali lagi Apabila kalian merasa terbantu Dan bermanfaat dalam video ini Jangan lupa Klik tombol subscribe Untuk yang baru ketemu Dengan video-video Mas Darto Kalau misalkan kalian yang sudah Subscribe jangan lupa Comment like kalau bisa di share Supaya saya terus Semangat dalam membuat konten Yang tidak berguna ini Sampai ketemu di video Selanjutnya terima kasih Jangan lupa di kolom komentar Saya tunggu Jangan lupa di kolom komentar Pencil wakar Jadah Jangan lupa di kolom komentar Terima kasih Jangan lupa di kolom komentar